Didampingi Wakil Bupati Sujiwo, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan meresmikan Puskesmas Pals 9 yang berada di Jalan Kalimas Hulu, Desa Pals 9, Kecamatan Sungai Kakam pada Kamis 29 Desember 2022. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan meresmikan Puskesmas Pals 9 yang berada di Jalan Kalimas Hulu, Desa Pals 9, Kecamatan Sungai Kakam pada Kamis 29 Desember 2022. Saat peresmian Puskesmas Pals 9 tersebut, Bupati Kuburaya didampingi Wakil Bupati Sujiwo, Sekdayusran Anizam, dan Kadis Kesehatan Marijan serta disaksikan Toko Masyarakat Kecamatan Sungai Kakam. Dalam sambutannya, Bupati Muda menyebut keberadaan Puskesmas merupakan sebuah tuntutan kebutuhan sebab sektor kesehatan merupakan satu di antara hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Puskesmas ini justru idealnya jumlanya harusnya bisa lebih banyak daripada yang sekarang ini jika memang ada anggarannya. Terpenting, kebijakan yang kita lakukan ini benar-benar adalah untuk pemenuhan hak dasar karena tentu kita harus mengejar dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama tuturnya. Bupati Muda mengungkapkan, sejak dulu penguatan eksistensi Puskesmas telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Hal itu dikarenakan pemerintah Kabupaten lebih mengutamakan upaya-upaya yang bersifat pencegahan dan preventif, termasuk upaya-upaya pemahaman dan promosi kesehatan pada masyarakat. Dan Bupati Muda juga menuturkan keberadaan Puskesmas sangat berkontribusi penting pada upaya peningkatan indeks pembangunan manusia. Puskesmas menurutnya sangat signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas generasi di sebuah daerah. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Marijan menjelaskan, Puskesmas PAL-9 memiliki unit gawat terurat dan persalinan 24 jam. Selain itu, juga ada pelayanan rawat jalan, konsultasi, dan laboratorium farmasi. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan program seledri terintegrasi Tahun 2022 Kategori Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Penyerahan Batuan Iruan PBI Jaminan Kesehatan kepada perwakilan petugas Harduki Paya dan Guru Ngaji. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianang. Terima kasih telah menonton!